hai oke semuanya kembali lagi di channel Andi Setia Oke ya ceritanya opening lagi ya nah ini F10 tadi buat mengakhiri recording nah biar teman-teman enggak bingung tinggal next next terus sampai ke ini sampai ke memilih tempat penyimpanan Halo semuanya kembali lagi di channel Andi Setia Oke Oppo Way Kenong kali ini saya mau berbagi tips bagaimana cara saya merekam aktivitas di komputer saya seperti di video-video tutorial sebelumnya di tutorial menghilangkan noise dengan Adobe Premiere itu sama yang menggabungkan audio dan video yang direkam terpisah nah disini sebenarnya ada banyak cara ya ada banyak cara tapi saya memilih pakai cara ini saya merekam pakai aplikasi yang namanya Camtasia Studio nah Camtasia Studio itu seperti apa seperti ini seperti ini tampilannya baru loading Oke sampai saya studio di awal kita membuka akan keluar seperti ini ini ada ada project project-project sebelumnya yang udah saya kerjakan disini langsung aja nih folder Aduh ngepakai nah ini udah masuk di nah di Camtasia nya langsung pilih kanan atas pencet record nah akan tampil ada seperti 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 ada apa ini kotak ini aplikasi ini ini kalau kalian ingin mematikan microphone bisa menyalakan microphone bisa terus mungkin pakai webcam bisa tapi karena saya nggak pakai webcam saya langsung record nah ini countdown dulu tiga dua satu Oke semuanya kembali lagi di channel di setiap oke ya ceritanya opening lagi ya ceritanya opening lagi nah ini kita udah masuk ke Hai apa namanya ini ke dalam PC ke dalam PC nah biasanya sebelum saya sebelum saya melakukan recording seperti ini ini saya masuk ke folder salah satunya ini seperti ini nah salah satunya salah satunya seperti ini ini kan ada file-file yang udah saya upload kemarin ini yang baru direncanakan saya membuat mau buat tutorial bikin subtitle bikin subtitle nah ini saya persiapkan dulu seperti ini persiapkan materinya apa aja kayak yang ini gabungkan ini saya mempersiapkan ada tiga di dalam file ini sebenarnya ada ini 123 ada tiga ada tiga ada tiga file Nah kalau udah nanti kita tinggal ya udah kita lakukan apa-apa yang mau kalian lakukan di komputer di komputer kalian jadi misalkan kalau saya biasanya setelah opening saya ajak teman-teman masuk ke Adobe Premiere saya klik disini nah waktu diklikkan dia ini loading dulu loading alah loading loading dulu nah dia Hai butuh waktu jadi biar teman-teman enggak nunggu biasanya langsung saya potong setelah saya potong apa yang mau saya masukkan saya masukkan misalkan yang mana ya ini aja lah pakai ini nah biasanya saya potong sampai ke halaman ini tuh nestingnya hilang habisnya sampai ke dalam premiere-nya Nah setelah masuk di premiere-nya saya sambung lagi apa yang mau saya omongin disitu terus nanti yang depan tadi dipotong pakai ya pakai Adobe Premiere juga soalnya saya ngeditnya pakai Adobe Premiere sih ini prosesi 2018 prosesi 2018 mana 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 nah ini setelah misalkan ini udah selesai ya kita udah selesai ya udah bisa tadi kan di depan ada tulisannya pencet F10 buat mengakhiri rekaman atau kita bisa klik di sini yang merah ini nah ini kita stop nah dia akan memproses setelah itu masuk ke Camtasia nya nah ini semuanya udah-udah terekam disini udah terekam disini nah ini udah tinggal kita export aja misalkan misalkan tadi saya belum sempet buat file ini ya kita new folder dulu aja nanti saya kasih nama kasih nama di belakang nah ini disini new folder 2 oh salah ini kita save ya nggak usah ding nah ini langsung pilih share pilih share di Camtasia nya sebentar saya repot lagi nah ini F10 tadi buat mengakhiri recording nah biar teman-teman enggak bingung saya masuk di Camtasia nya dulu ya anggap aja ini belum ada rekamannya ini rekaman yang tadi saya buat lihat nah ini teman-teman pilih rekod yang disini rekod disini setelah mencet rekod nanti akan muncul kotak tadi kotak tadi ini kalau di kamera soalnya enggak terlalu kelihatan jadi saya ulanglah setelahnya terus kalau udah selesai kayak gini ya udah kita langsung klik share di kanan local file ini tinggal di next aja ya tinggal next next terus sampai ke ini Hai sampai ke memilih tempat penyimpanan tadi kita kan udah menyiapkan file di Hai di sini di sini gimana aku lalu Hai nah tadi kita udah menyiapkan file folder 2 YouTube new folder 2 tadi kan udah kita masuk ke situ langsung save aja klik finish udah kita tinggal tunggu ini proses dia merekam aja nah tapi karena tadi belum saya kasih nama Hai jadi kalau mau dikasih nama bisa kalian kasih nama projectnya tapi kalau saya langsung gini aja lah biar cepat kan biar cepat karena udah di folder 2 nah kalau udah masuk di folder 2 seperti ini di folder yang udah kita siapkan nah dia akan langsung otomatis seperti ini ini keluar tampilannya bisa kita play tapi ini nggak berlaku ke semua perangkat ya ini khusus kebetulan khusus di PC saya langsung kayak gini tampilannya mungkin kalau ada yang pakai Windows media player dan sebagainya atau mungkin dia bisa langsung otomatis play pakai aplikasi-aplikasi yang buat play video mungkin juga bisa kebuka juga langsung otomatis nah ini udah selesai kita finish aja klik finish close terus save nah ini ada tempat tadi kita mengexport dia minta di save disitu juga kan langsung aja di save disana nah setelah itu kita udah masuk lagi nih di folder yang tadi kita siapin nah di folder yang tadi kita siapin tinggal dibuka aja ini ada file video videonya seperti ini nah ini yang tadi nah ini yang tadi kalau kalian kasih nama misalkan sandal jepit ya sini nanti namanya sandal jepit karena saya nggak kasih nama ya langsung kayak gini aja seperti ini ini yang tadi yang kita rekam tadi ya seperti ini cukup simpel kan ya enggak simpel sih sebenarnya cukup jelimet sih tapi ya aduh jelimet itu apa ya cukup ribet tapi kalau kalian terbiasa hal seperti ini bisa jadi efektif buat kalian bikin video tutorial misalkan desain grafis tutorial video ataupun reaction video biasanya video-video reaction itu kayak gitu nanti disambung pakai kamera yang nanti ada juga tutorialnya di hidup saya yang kemarin saya buat itu bagaimana menggabungkan audio video yang direkam secara terpisah nah itu bisa pakai cara itu buat antara hasil rekaman kalian yang ada di PC laptop terus sama yang kalian rekam mungkin pakai handphone pakai kamera apalah mirrorless camcorder handycam ya pokok ekwilah segitu dulu aja buat tutorialnya nantikan aja video-video saya selanjutnya jangan lupa like comment subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian saudara boleh pacar boleh mantan boleh tetangga boleh mau bikin banner support channel Andi Setia Oke Oppo waikno wah itu boleh banget gitu kayak gitu ya